Salah satu destinasi wisata yang ada di 13 Kota Kampar yang juga sangat favorit dan banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu Tepian Mahligai. Mari kita lihat keindahan yang disajikan di Tepian Mahligai. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Teman-teman kembali lagi bersama kami, Juni FNRI. Pada video kali ini kami akan eksplor kembali bagaimana keindahan wisata yang ada di kecamatan 13 Kota Kampar. Karena kalau kita berbicara masalah kecamatan di 13 Kota Kampar ini, sungguh banyak menyajikan wisata-wisata yang mungkin menjadi pilihan kita untuk berkunjung berwisata di 13 Kota Kampar ini. Salah satunya tempat yang akan kita tunjukin ini, yaitu Tepian Mahligai. Kita sekarang berada, tempat dimasuk ke Tepian Mahligai. Sedikit kami sampaikan, disini ada dua gerbang, satu disana dan disini satu. Cuma disini namanya Dermaga Tepian Mahligai, sementara disana Tepian Mahligai. Nah, bedanya apa? Ini Dermaga Tepian Mahligai itu dikelola berkaitan sama dengan pemerintahan desa Pulau Gadang ya. Sementara itu, milik pribadi atau investor. Sekarang kita akan mereview bagaimana keindahan di Dermaga Tepian Mahligai ini. Dan juga akan menyajikan keseluruhan dari video video. Oke, kita langsung saja menuju ke Dermaga Tepian Mahligai. Terima kasih telah menonton! Ya, ini salah satu bagian tempat di Dermaga Tepian Mahligai. Nah, disini kita disajikan dengan pemandangan yang indah ya, di tepi danau. Disini kantirnya juga ada. Udah banyak berubah di Dermaga Tepian Mahligai ini, teman-teman. Ini sangat banyak berubah. Ada kolom berenang juga nih. Ada gazebo. Gazebo juga. Ya. Ya, kami perginya sore hari, teman-teman. Jadi, pengunjung udah pada pulang. Jadi, kami berusaha menyajikan kepada teman-teman. wisata Tepian Mahligai. Nih, teman-teman. Ini dia. Lokasinya. Dan ini ada bacaan Tepian Mahligai. Pulau Kadang. Di sini ada tempat duduk juga. Ya, keren ya. Di mana keren. Di sebelah sana juga ada bacaan Tepian Mahligai. Di sini. Di sini ada. Wow. Pantai. Di sini. Jadi, di sebelah sana, teman-teman. Nanti kita masuk kapal. Di sini. Ini boat. Dan di sana ada putih selen. Mungkin teman-teman yang ingin melihat videonya. Kami sertakan di deskripsi. Video putih selen, ya. Jadi, teman-teman. Untuk memanjakan. Tontonan teman-teman. Kami tidak berjalan. Mengelilingi Tepian Mahligai 1 yang 2 itu. Tapi kami akan mengajak teman-teman. Untuk melihat video piadron saja, ya. Jadi, nanti teman-teman bisa menilai dari atas, ya. Dari udara. Oke. Kita berbakan dulu. Terima kasih. Tiga belas kotor Kampar. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Yang menyajikan banyaknya pemandangan-pemandangan wisata yang wajib untuk kita kunjungi. Salah satunya adalah Tepian Mahligai. Yang dilihat dari udara. Banyaknya pemandangan yang indah. Pulau-pulau kecil di antara banyaknya pulau. Di Danau PLTA. Terima kasih telah menonton. 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 kami akan menonton. terima kasih telah 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 menonton. murah untuk 10 orang ya Pak ya satu orangnya 20.000 kalau putih sila masuk lagi dibayar ya apa itu beda berapa pribadi juga pribadi juga iya pribadi tentu itu masuk sama di sini 10.000 per orang Oke jadi kalau ramai-ramainya hari-hari libur ini tadi rame tadi diperkirakan sehingga sekitar nggak nyampe 30 orang maksudkan ada yang minggu ini karena penjajahkan spesial di situ Oh ya 28 jadi 20 orang hari ini yang sebut islet itu eslan satu-satu bus yang terbilih dari 9 orang yang lainnya ada kalau ke ini Pak ada juga kenyamanya air terdinah masing-masing ini ada yang yang jalur kita ke ini air terjun ada ada terjun ini apa-apa namanya tiga sektor ini tuh biayanya 600an lah ribu ya tapi kalau kalau ke dulang mau sini tapi kalau mau bisa lebih lama sini dapat tahu sini karena jauh tentu amatnya banyak kan iya kebutan minyak misinya satu juta rintah nampak kita satu juta jadi habis satu hari penuh penuh ya kalau tunggu lama orang di sini ya terlalu jauh ya ya pengenuh-pengenuh kita banyak energi ini mati yang sedulang waktunya timpunan dokter-dokter kemarin ini ini benar-benar langsung bilang pernah kembangnya yang mau dilihatkan pulau-pulau yang iya oke lah Pak terima kasih banyak Pak ya atas waktunya semoga parisata di Kabupaten Kampar tepatnya di 13 Koto Kampar di Pulau Gadang pulau-gadang 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 lebih ditengah lagi tepian mahligai dan ini dermaga tepian mahligai semakin maju dan semakin banyak ketahuan yang akan berkunjung ke sini oke terima kasih sekian dulu karena waktu udah mau maghrib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak ya